Selengkapnya terkait dengan keputusan PP Muhammadiyah yang menerima tawaran dari pemerintah untuk ikut mengolah tambang. Kita bahas bersama dengan Ketua Majelis Lingkungan Hidup dari PP Muhammadiyah, Mas Azrul Tanjung yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Azrul. Ya, kami mencoba kembali untuk menghubungi Mas Azrul Tanjung selaku Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan PP Muhammadiyah yang akhirnya menerima tawaran pemerintah untuk mengolah tambang. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Azrul. Mas Azrul, mendengar suara saya. Mas Azrul? Ya, oke. Oke, terdengar jelas ya suara saya ya? Jelas, jelas. Baik nih, jadi alasan sebenarnya ini apa nih? Akhirnya PP Muhammadiyah menerima tawaran dari pemerintah untuk ikut mengolah tambang. Di tengah memang kalau kita lihat ini banyak pro dan kontra juga nih terkait dengan tawaran ini. Alasan yang sebenar-benarnya ya? Pak Azrul silahkan dijawab. Oke, ini sudah nih? Sudah, sudah, sudah. Baik. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Teman-teman Kompas TV yang saya hormati. Memang dua hari ini kita berpikir keras ya. Muhammadiyah di tingkat pimpinan se-Union Indonesia tentang tambang atau konsesi tambang yang diberikan hak istimewa oleh pemerintah. Nah, memang ada kesan di masyarakat Muhammadiyah yang tadinya menolak tiba-tiba menerima. Nah, saya perlu jelaskan. Yang pertama memang secara resmi pimpinan pusat Muhammadiyah belum pernah menyatakan menerima atau menolak tentang konsesi tambang oleh pemerintah. Nah, memang opini di masyarakat, terutama di media sosial, mengesankan Muhammadiyah sudah menerima. Nah, selama dua-tiga bulan terakhir Muhammadiyah ini melakukan kajian-kajian yang mendalam. Kajian itu tidak hanya melipatkan internet Muhammadiyah, tetapi juga pihak-pihak luar. Baik itu yang berhubungan dengan hukum, dengan sosial, ekonomi, teknologi, dan tidak kalah pentingnya adalah lingkungan. Nah, Muhammadiyah mengkaji ini berkali-kali ya, antar majlis, kita punya banyak majlis di Muhammadiyah. Nah, dari kajian-kajian itu, kita menimbang-nimbang besar mana antara manfaat dan mudorat. Nah, dari timangan-timangan itu, maka tadi pagi kita sudah memutuskan ya, ternyata lebih banyak manfaatnya pertambangan ini. Maka setelah kajian melihat banyak manfaat, ya kita memutuskan menerima. Akhirnya diputuskan untuk menerima, kira-kira manfaat yang akhirnya membuat PP Muhammadiyah ini menerima, kelola tambang ini apa? Baik, secara ekonomis setelah kita pelajari, di enam ya, enam lahan yang akan diberikan pemerintah, itu ada, menurut hemat kami ya, masih ada empat lahan yang masih cukup efektif kalau ini kita tambang. Meskipun satu sudah diambil oleh sebuah ormas, jadi tinggal tiga. Nah, tiga inilah yang kita lakukan kajian-kajian. Ternyata pertama ada batu baranya. Yang kedua, kita akan menambang tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan cara-cara konstitusi atau peraturan perundang-undangan? Nah, yang pertama memang Muhammadiyah atau Ormas akan mendapatkan lahan ini tidak melalui atau dimulai dengan titik nol, tetapi sudah pada titik tengah, di mana kita langsung dapat yuk. Nah, dapat yuk itu memang konsesi dari lahan yang sudah disisikan, dari pemilik lahan sebelumnya. Nah, artinya ada separuh energi yang sudah tidak perlu kita keluarkan lagi. Yang kedua, kita lihat manfaatnya. Ya, ini cukup besar secara ekonomis. Nah, yang ketiga, kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Muhammadiyah. Apa misalnya potensi yang pertama itu kita punya majlis pemberdayaan masyarakat yang sudah cukup eksis di masyarakat. Nah, majlis inilah nanti yang akan mengantisipasi berbagai persoalan di masyarakat. Misal, kita akan merelokasi masyarakat dari lahan tambang ke lokasi baru. Nah, insya Allah Muhammadiyah akan siap dengan majlis pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari sisi ekonomi, kita melihat ini masih cukup bagus. Nah, nanti kita menginventaris ternyata cukup banyak kader kita yang berbisnis di bidang pertambangan. Kemudian yang ketiga atau keempat, jangan lupa. Nah, kita juga punya majlis lingkungan itu. Oke, jadi sebenarnya banyak manfaat ya yang akhirnya dipertimbangkan begitu. Namun nanti pengelolanya seperti apa? Karena kalau kita lihat kan ada skeptis begitu dari masyarakat bahwa ini PP Muhammadiyah bisa nggak sih mengelola izin usaha tambang ini? Nah, kalau kita pelajari, siapa Muhammadiyah? Muhammadiyah itu sudah beremur lebih dari 100 tahun. Punya banyak amal usaha. Kita punya hampir 100 perguruan tinggi. Mengelola 100 perguruan tinggi lebih sulit daripada mengurus satu titik tambang. Kita punya hampir 300. Bahkan mungkin sekarang sudah lebih dari 300. Klinik dan rumah sakit. Mengurus 300 rumah sakit, saya kira lebih sulit dengan mengurus satu titik tambang. Berarti PP Muhammadiyah sendiri merasa ataupun yakin punya SDM-SDM yang profesional untuk mengelola izin usaha tambang ini. Nanti apakah ke depannya akan dibentuk tim? Dan apakah nanti akan ada kerjasama ataupun kolaborasi? Ya. Nah mungkin teman-teman juga sudah mendengar ya yang tadi sudah dibentuk tim. Tim sembilan. Nanti bisa kita lihatlah di media yang sudah keluar. Saya kira Kompas juga sudah merilis ya tim itu. Ada sembilan orang. Nah tim inilah yang nanti akan merumuskan bagaimana tambang yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah. Dari segala aspek. Ya dari segala aspek. Legalitasnya, ekonomi dan bisnisnya, lingkungannya, sosial dan lain sebagainya. Nah sehingga kita melakukan penambangan ini betul-betul dengan persiapannya makna. Kenapa? Karena tadi saya katakan, kita tidak ingin tambang ini menimbulkan mudorat. Tetapi menimbulkan mudorat. Baik, baik. Nah ini yang kita harapkan bersama ya. PP Muhammadiyah yang sudah menerima izin keluar tambang ini benar-benar bisa dikelola untuk hal-hal yang baik. Tidak ada mudoratnya begitu. Kita nantikan bersama seperti apa langkah selanjutnya dari PP Muhammadiyah setelah menerima pengelolaan tambang dari pemerintah. Terima kasih Ketua Penjelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Mas Azrul Tanjung telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Azrul. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.